Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Hendy Zulfiari Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya Oke, pada kesempatan kali ini Saya akan mereview Aplikasi Omah Pulsah Aplikasi ini adalah Aplikasi pengisian pulsa Paket data Tokon PLN Pembayaran listrik Dan pembayaran yang lainnya ya Oke, ini dia Aplikasi Omah Pulsah Yang ada di HP saya Nah, bagaimana Cara menggunakannya Dan apa saja fitur-fiturnya Kita buka saja ya Oke, ini dia Yang paling atas Omah Pulsah Nah, disini Beranda dari Omah Pulsah ya Oke Yang paling atas Ada pulisan Omah Pulsah Nah, kemudian Di bawahnya ada transaksi ya Jadi, beranda transaksi Ini dia semuanya Kemudian menu agen Ini menu agen Selanjutnya ada Pulsa Internasional Dan data history Online shop Dan news ya Oke, kita lihat saja dulu transaksi Nah, di menu transaksi ini Yang pertama di bawahnya ada saldo anda ya Jadi, sekarang saldo saya baru 10.456 Jadi, saya belum mengisi saldo kembali Kemudian disini ada komisi saya 50 ya Jadi, komisi ini saya dapatkan dari downline saya ya Nah, jadi di Omah Pulsah ini kita juga bisa merekrut downline Kemudian poin saya 0 Belum saya punya poin Karena saya baru-baru menggunakan Omah Pulsah Kemudian tambah saldo Jadi, disini kita bisa mengisi saldo ya Kita buka saja Nah, disini Tiket tambah saldo Jadi, kita bisa mengisi saldo lewat sini Kemudian kembali dulu Nah, kita lihat fitur-fitur ya Fitur-fiturnya disini ada Pulsah regular Kita lihat Nah, jadi kita tulis nomor tujuan Kemudian Misal kita nomor XL ya Lanjutkan Nah, ini Harga-harga dari Pulsah XL Cukup murah juga ya disini Ini dia Mulai dari Rp. 5.000, Rp. 10.000 Rp. 15.000 dan seterusnya Oke, kita kembali dulu Kemudian ada telpon dan SMS Nah, disini kita bisa mengisi paket telpon dan SMS juga Selanjutnya ada paket data Nah, ini sama ya Kita bisa mengisi paket data internet XL, Telkomsel dan provider yang lainnya Misal kita isi paket data Telkomsel ya Kita buka, kita lihat saja dulu Oke, lanjutkan Nah, ini dia ya Paket data Telkomsel Misal Telkomsel bulanan Nah, ini ya Ini harganya Nanti teman-teman bisa melihat sendiri Bagi teman-teman yang mau mendaftar Nanti saya bantu untuk mendaftar ya Oke Kemudian Kita lihat token PLN ya Disini ada token PLN Semisal Saya mau tuliskan nomor token dari pelanggan saya Atau nomor meternya ya Maksudnya Kita lanjutkan Nah, ini dia Yang Rp. 20.000, Rp. 50.000, Rp. 100.000 dan seterusnya ya Disini bisa kita lihat harganya juga Murah, sangat murah juga ya Oke, kita kembali dulu Kemudian ada Voucher paket data disini ya Kita juga bisa mengisi Voucher paket data internet Selanjutnya Di bawahnya ada promo juga Nah, disini juga Mempunyai promo ya Selanjutnya Ada tagihan pasca bayar Seperti BPJS Halo Nah, PLN Jadi kita bisa membayar PLN Tasca bayar juga PLN non-tagless Tagihan listrik ya Indosat post-spite Telkom Smartfren post-spite 3 post-spite Kemudian XL prioritas Nah, jadi ada tagihan PDAM juga Ini untuk semua daerah Sudah dibagi-bagi ya Misalnya PDAM Sumatra PDAM Jawa PDAM Bali Nusa Tenggara PDAM Kalimantan PDAM Sulawesi Dan PDAM Papua Kemudian di bawahnya lagi Ada layanan top-up saldo Nah, jadi kita bisa top-up saldo Gopay Lewat sini Kemudian Gojek Driver juga Gojek Mercent Dan Grab Customer Dan juga Grab Driver Kemudian ada pembayaran Finance Nah, jika teman-teman Atau pelanggannya Memiliki cicilan Bisa teman-teman Membayarkan lewat sini Misalnya ACC Finance Kemudian Adira Finance Alijrah Finance BAF Finance BFI Finance Dan yang lainnya ya Bisa lihat di sini Kemudian game Ini juga ya Ada Aofo Free Fire Dan yang lainnya Selanjutnya ada E-Money Nah, di sini Teman-teman bisa Membayar Lewat Freezy Kemudian ada Dana E-Money Mandiri Link aja Dan yang lainnya ya Nah, ini dia Kemudian pembayaran TV kabel juga ada di sini Nah, teman-teman bisa Melihat nanti Kemudian Tiket Bioskop Nah, di sini lengkap sekali ya Ada e-commerce juga Ada Bukalabak Lazada Dan yang lainnya Dan juga Tidak kalah pentingnya Bisa transfer bank ya Transfer BCA Dan yang lainnya Pembayaran gas juga ya Di sini Nah, itu dari transaksi Oke, kita lihat sekarang Yang menu agent Apa saja fiturnya Deposit agent Jadi kita bisa deposit Lewat Alphamart Indomart Ya Dan yang lainnya ini Kemudian menu agentnya Di sini Nah, kita bisa tambah saldo Lewat sini juga Nah, dan kita bisa Transfer saldo Ke downline kita Kemudian Lewat sini juga Kita bisa Mendaftarkan agent Atau downline kita Nah, list downline Jadi, saya buka list downline Nah, jadi Downline saya Baru satu ya Saya baru-baru ini Menggunakan omah pulsa Jadi, downline saya Baru satu Oke, kita kembali Nah, teman-teman Bisa melihat Di sini fitur-fiturnya Bagi teman-teman Yang ingin bergabung Di omah pulsa Nanti bisa Komentar ya Di kolom komentar Saya akan Bantu Untuk Mendaftar Lewat Omah pulsa ini Oke, sekian dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Bantu channel ini Dengan cara Subscribe Agar saya terus Bisa memberikan informasi Yang bermanfaat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati